Ya Abraham, hingga saat ini memang kondisi di tempat saya mengabarkan terkait penerbangan sendiri hingga saat ini sudah mulai akan kembali dilakukan yang mana tadi kami sempat melihat sudah mulai dibukanya beberapa pintu-pintu terkait untuk penerbangan. Dan selain itu juga, Abraham perlu kami informasikan juga bahwa hingga saat ini dari pihak pemadam kebakaran masih tetap melakukan pendinginan ke titik-titik lokasi, tepatnya tempat kebakaran berlangsung, yang mana titik-titik lokasi tersebut tepatnya di launch 2E, Terminal 2E Bandara Soekarnakata, Tanggeran, Banten. Hal ini dilakukan dikarenakan nantinya dikhawatirkan jika memang masih adanya titik-titik api yang berada di sekitar lokasi ini bisa menjalar ke lokasi-lokasi di sekitaran wilayah Terminal 2E Bandara Soekarnakata. Dan selain itu juga, jika memang tadi kami sempat melihat di titik-titik tepatnya di wilayah Terminal 2E, harus lalu lintas sempat ditutup, hingga saat ini kondisinya sudah mulai kembali dibuka lancar, namun memang tidak selancar seperti biasanya, dikarenakan hingga saat ini meskipun tempat tersebut sudah mulai dibuka, namun ada beberapa mobil-mobil dari pejunit pemadam kebakaran, sehingga masih terlihat adanya harus kemacetan di sekitar lalu lintas, tempatnya di sekitar Terminal 2E Bandara Soekarnakata. Dan selain itu juga, pemirsa tadi juga kami sempat memantau ke titik-titik lokasi, yang mana terkait dengan adanya kebakaran ini, adanya beberapa penumpukan para penumpang, tepatnya di sekitaran Terminal 2F dan Terminal 2D, hal ini dikarenakan adanya imbas dari terjadinya kebakaran yang terjadi di sekitar Terminal 2E. Namun hingga saat ini, kami juga sempat berbincang-bincang langsung dengan korporat sekretaris Bandara Soekarnakata, Angkasa Kura II, yang bernama Agus Riyadi, yang mengatakan bahwa hingga saat ini, meskipun tadi sempat terjadi adanya delay, yaitu sekitar ada 27 penerbangan yang terancam delay, hingga saat ini sudah mulai berangsur-angsur, sudah mulai berjalan kembali seperti biasanya. Berikut pernyataan dari korporat sekretariat Bandara Soekarnakata, Soekarnakata, Angkasa Kura II, Soekarnakata, Agus Riyadi. Terminal 2D ini sudah bisa beroperasi, jam 10 lewat 15. Berarti saat ini berapa penerbangan yang sempat tadi pagi sudah delay? 27 sampai dengan jam 10 lewat 10 menit. Selain Garuda? Selain Garuda, ada Lion International, ini sudah kita arahkan untuk check-in di Terminal 3. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, Garuda International, kita arahkan ke Terminal 2D, Garuda Domestic, kita arahkan ke Terminal 2D. Saya belum dapat konfirmasi terkait dengan flight yang cancel, tapi kalau yang beliau sudah 27. Ya, itulah sedikit pernyataan dari korporat sekretariat Angkasa Kura II Bandara Soekarnakata yang mengatakan di saat ini sudah mulai berlangsung-berlangsung berjalan seperti biasanya. Dan di saat ini juga akan mendapatkan informasi dari pihak Kapolres Bandara Soekarnakata yang mengatakan nantinya rencananya akan dilakukan oleh TKP untuk mengetahui bagaimana, apakah penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi di sekitaran Terminal 2D Bandara Soekarnakata. Namun, hingga saat ini bisa dipastikan bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi tepatnya di salah satu launch bernama GW yang berada di sekitar wilayah Terminal 2D Bandara Soekarnakata. Dan untuk sementara Terminal 2D sendiri hingga saat ini masih dilakukan penutupan. Hal ini dikarenakan dari pihak unit pengadang kebakaran maupun dari pihak Kapolres Bandara Soekarnakata masih dilakukan penyisiran tepatnya di lokasi kejadian. Hal ini dikarenakan dikhawatirkan masih adanya titik-titik api yang bisa menjalar ataupun membahayakan bagi para terminal yang nanti para penumpang maksud kami yang akan melakukan keberangkatan baik secara ke arah domestik maupun ke internasional terkait dari penerbangan tersebut, Abraham.